Intro Ini adalah sebuah kisah tragis mantan Presiden Soekarno di akhir masa kepemimpinannya. Kisah ini dicuplik dari buku berjudul Maulwi Sailan Penjaga Terakhir Soekarno, terbitan penerbit buku Kompas 2014 yang ditulis oleh Aspi Warman Adam, Boni Triana, Henry F. Isnaini, M. F. Mukti. Pada suatu pagi di Istana Merdeka, Soekarno minta sarapan roti bakar seperti biasanya. Langsung dijawab oleh pelayan, tidak ada roti. Soekarno menyahut, kalau tidak ada roti, saya minta pisang. Dijawab, itu pun tidak ada. Karena lapar, Soekarno meminta, nasi dengan kecap saja, saya mau. Lagi-lagi pelayan menjawab, nasinya tidak ada. Akhirnya, Soekarno berangkat ke Bogor untuk mendapatkan sarapan di sana. Maulwi Sailan, mantan ajudan dan kepala protokol pengamanan presiden, juga menceritakan penjelasan Soekarno bahwa dia tidak ingin melawan kesewenang-wenangan terhadap dirinya. Di saat lain, setelah menjemput dan mengantar Maijen Soeharto berbicara empat mata dengan Presiden Soekarno di Istana, Maulwi mendengar kalimat atasannya itu. Sailan, biarlah nanti sejarah yang mencatat. Soekarno, apa Soeharto yang benar? Maulwi Sailan tidak pernah paham maksud sebenarnya kalimat itu. Ketika kekuasaan beralih, Maulwi Sailan ditangkap dan berkeliling dari penjara ke penjara. Dari rumah tahanan militer Budi Utomo ke penjara Salemba, pindah ke lembaga pemasyarakatan Nirbaya di Jakarta Timur. Sampai suatu siang di tahun 1972, alias lima tahun setelah ditangkap, dia diperintah untuk keluar dari sel. Ternyata itu hari pembebasannya. Tanpa pengadilan, tanpa sidang, namun dia harus mencari surat keterangan dari polisi militer agar tidak dicap PKI. Sudah begitu saja kenangnya.